Halo teman-teman, selamat datang kembali di otopradik.com channel, balik lagi sambar di sini nih, sahabat otop, perkembangan teknologi memang semakin hari semakin canggih, dan banyak sekali aspek kehidupan manusia yang terbantu oleh perkembangan teknologi ini, juga terkecuali dalam hal transportasi. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang kemudian berlomba-lomba untuk menciptakan kendaraan yang futuristik. Nah, kira-kira apa saja sih kendaraan canggih ini? Kalau gitu, kita udah rangkum kendaraan canggih versi Otonews untuk sahabat otop semua. Yang pertama, kita punya kapal selam ini. Sahabat otop, jika kalian ingin menikmati indahnya dasar laut ini, kalian bisa memiliki kapal selam sendiri lho. Sebuah perusahaan asal Belanda memproduksi beberapa kapal selam canggih. Salah satu kapal selamnya diberi nama Nimo. Kapal selam kecil ini adalah salah satu dari lima modal yang dikembangkan perusahaan. Dari sisi mobilisasi dan akses keluar masuk, pengguna bisa masuk dan keluar dengan mudah lewat lubang dengan diameter yang pas, dengan bobot yang ringan, dan dimensi yang kecil membuat pengguna dapat dengan mudah memindahkan Nimo dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan menggunakan mobil atau bahkan diderek di belakang mobil. Eits, meskipun bobotnya ringan dan dimensinya terlebih besar dari gabungan gula jet ski, namun kapal selam Nimo sudah dilengkapi sejumlah fitur seperti AC, komunikasi bawah airnya kabel, sona manipulator arm, serta paket navigasi. Nah, jika kalian berminat dengan kapal selam canggih ini, kalian dapat mengocek kantong kalian dengan harga 975 ribu euro atau setara dengan 16,5 miliar rupiah. Nah, kita masuk ke kenteraan canggih yang kedua ini sampai atau ada mobil yang bisa memanjang dan juga mendek. Audi merupakan produsen mobil asal Jerman yang terkenal dengan mobil-mobil yang super canggih dan mewah. Salah satu mobil canggih yang dirilis pada tahun 2021 lalu adalah Audi Sky Spear, yaitu mobil sport listrik masa depan yang sudah dilengkapi kemampuan teknologi otonom level 4. Hal ini memungkinkan pengemudi memberikan kontrol sepenuhnya terhadap mobil dalam berkendara alias otomatis dan dapat mengisi baterai sendiri. Tak hanya itu, mobil ini juga memiliki kemampuan yang unik, yakni dapat memanjang dan memendek, sehingga kemampuannya dapat memberikan sensasi berkendara dengan dua cara yang berbeda, yakni kesenangan dengan cara mengendarai mobil sport dan juga cara kenyamanan dengan mengendarai mobil Grand Tourer. Mobil canggih ketiga, kita punya mobil yang dapat berganti warna. Sahabat oto yang Anda lihat ini bukan sulap, bukan sihir, melainkan mobil canggih terbaru dari produsen otomotif asal Jerman, yaitu BMW. Pada bulan Januari 2023 lalu, BMW mengumarkan mobil dengan konsep baru bernama Efficient B, yang bisa berubah warna sesuai permintaan. Perubahan warna yang terjadi tidak hanya pada bagian tengah eksterior mobilnya saja, tetapi warna rodanya juga turut berubah. Mobil ini menggunakan teknologi E-Ink 240 Colors, sehingga dapat menawarkan 32 pilihan warna yang berbeda-beda. Secara teknis, panel E-Ink dipotong dengan laser kemudian direkatkan ke seluruh badan dan bagian velg mobil, sehingga memungkinkan kendaraan tersebut berubah warna. Pengguna mobil canggih ini juga bisa berinteraksi dengan asisten virtual berbasis kecerdasan pembuatan. Kemampuan berinteraksi tersebut tidak hanya dapat dilakukan di dalam mobil saja, tetapi juga di luar mobil. Lalu, untuk mengatur tampilan apa saja yang ingin dimunculkan ke kaca pengemudi, mobil ini memperkenalkan kontrol sentuh di samping setir mobil. Salah satu fungsi sistem tersebut akan menjelaskan mengenai kondisi luar mobil, kemudian akan menjelaskan mengenai kecepatan mobil, dan juga daya tempuh ataupun jarak tempuh mobil melalui layar depan. Nah, kita masuk kepada kendaraan yang keempat di samping level ada ternyata kereta yang kecepatannya itu secepat pesawat. Sahabat Otto, pernah nggak sih terbayang oleh kalian mengendarai kereta super cepat yang meluncur 1.200 km per jam? Meski terdengar agak mustahil, tapi mungkin ini akan menjadi kendaraan masal pada tahun 2030 nanti, karena di beberapa negara besar sudah mulai mewujudkan alat transportasi kereta yang lebih cepat dari pesawat. Tidak awal kereta cepat ini akan disebut Hyperloop. Pertama kali dikembukakan oleh Elon Musk pada tahun 2013 lalu, Elon menyebut Hyperloop bisa membawa penumpang dari Los Angeles ke San Francisco hanya dalam waktu 30 menit saja atau seperti dari Bandung ke Surabaya, dengan memakan waktu 30 menit yang berarti 2 kali lebih cepat daripada naik ke saat terbang. Pada dasarnya, Hyperloop berbentuk seperti kapsul atau pot yang bisa mengangkut penumpang atau kargo, namun berada di jalur khusus dengan mewujud semacam pipa raksasa. Pipa raksasa yang dibuat mendekati cara kerja vakum yaitu dengan mengunci udara. Semakin tipis kepadatan udara dalam pipa akan sangat meminimalisir gesekan antara kapsul dan udara di dalam pipa tersebut. Kapsul di dalam pipa didesain untuk mengambang baik dengan metode bantalan udara atau dengan teknologi magnetis. Pada tahun 2020 lalu, Virgin Hyperloop One melakukan uji coba pertama kali port futuristiknya dengan 2 orang penumpang di dalannya. Dalam uji coba tersebut, Loop menempuh jalur 500 meter dalam waktu 15 detik dengan kecepatan 160 km per jam. Kecepatan ini masih jauh dari target perusahaan yakni 1000 km per jam. Meski demikian, target perusahaan masih terus berusaha untuk membangun jalur port futuristiknya dengan jarak yang lebih jauh. Ketangan canggih berikutnya, ada rumah yang bisa pindah. Sahabat otok, bagi kalian yang suka berpergian namun ingin tetap nyaman seperti layaknya di rumah, kalian nggak usah khawatir ya. Karena di era serba canggih ini, keinginan kalian bisa terwujud. Motorhome adalah solusinya. Motorhome merupakan sebuah konsep mobil yang memiliki inter-like ke rumah. Seperti vokter mobil, simpan perkenata motorhome recreational vehicle performance. Kentaraan rumah mewah berjalan ini dijajali sederet perlengkapan. Kemudian dari ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi. Lalu ada kamar tidur, hingga garasi yang dilengkapi sebuah lift hidrolik yang bisa mengangkut mobil mewah. Bagi kalian tertarik untuk memiliki rumah mewah yang dapat berpindah-pindah ini, kalian dapat menyiapkan dana semilai 1,7 juta USD atau setara dengan 22 miliar rupiah. Oke, sahabat auto, itu tadi transportasi-transportasi canggih versi dari Oto News. Nah, kira-kira setelah kalian lihat dari awal sampai akhir, kalian lebih suka transportasi yang mana nih, sahabat auto? Kita juga nggak tahu, siapa tahu, sahabat auto juga berminat untuk membelinya. Nah, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel untuk Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil, auto korek. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax